Halo Cinephile, apa kabar kamu semua? Semoga selalu sehat dan bahagia di sana. Tetap jaga kesehatan kamu dan jangan lupa pakai maskernya. Di video ini, movie rastis mau nyeritain salah satu film favorit kita, judulnya The Intern, yang rilis tahun 2015 lalu. Film ini dibintangi oleh Anne Hathaway, Robert De Niro, dan Rene Russo. Buat profil dari Robert De Niro sendiri, kita udah bahas tuh kemarin. Dan ini adalah salah satu film yang diperankan sangat baik olehnya. Nah, gak banyak basa-basi lagi. Yuk movie rastis ceritain. Film diawali dengan seorang orang tua bernama Ben Whittaker. Seorang pensiunan dan hidup sendiri, karena istrinya telah meninggal lebih dulu. Di awal pensiunnya, dia menikmati kegiatan barunya. Namun lama-kelamaan, dirinya merasa bosan. Dia sadar ternyata dirinya tidak bisa pensiun, dan ingin selalu bergerak agar membuatnya happy. Suatu ketika setelah berbelanja, dia menemukan sebuah pamflet mengenai program magang untuk seluruh umur. Dia pun tertarik dan ingin mencoba melamar. Ketika di rumah, ia langsung berdandan dan membuat sebuah video untuk dikirim sebagai lamaran magang di perusahaan yang baru ia baca di pamflet tadi. Di sebuah perusahaan pakaian About The Fit, ada wanita bernama Jules Osteen. Dia sedang berbicara dengan pengunjung websitenya karena ada sedikit keluhan. Tiba-tiba Jules ini didatangi oleh Becky assistennya. Ternyata, Jules adalah pemilik perusahaan About The Fit itu sendiri. Becky bilang ke Jules kalau dia ada beberapa rapat yang harus diselesaikan. Nah, saat di briefing Becky, Jules selalu betik ketika melihat salah satu meja yang penuh dengan tumpukan barang paketnya yang harus dikirim karena sangat berantakan. Ia pun rapat dengan timnya mengenai desain web dan jumlah pengunjung laman webnya yang sedikit menurun. Pindah ke Ben, dia mendatangi perusahaan yang ia lamar sebelumnya karena mendapat panggilan interview. Ben pun melewati tahap interview dengan beberapa bagian human resource. Jules yang dihampiri oleh Cameron diingatkan kembali mengenai program magang yang diadakan oleh perusahaannya dan mereka sudah mendapat kandidatnya. Namun karena Jules punya hubungan yang kurang baik dengan orang yang berumur jauh darinya, ia pun sempat kurang setuju. Tapi para magang itu sudah terlanjur disuruh masuk besok hari dan Ben di rumah sudah menyiapkan untuk harinya bekerja besok. Pagi harinya, Jason mengenalkan ke para magang mengenai perusahaan dan menjelaskan kalau alasan Jules suka naik sepeda di ruangan agar tidak membuang banyak waktu. Ben berkenalan dengan magang lainnya, bernama Davis. Ia sangat kagum dengan setelan yang Ben kenakan. Para magang tersebut disuruh ke meja mereka dan cek email untuk mengetahui di bagian mana mereka bekerja. Di sini terlihat perbedaan barang bawaan antara Ben dan Davis. Ben akan menjadi magang khusus untuk Jules, sedangkan Davis bagian flutter. Kemudian ia mendapat email dari Becky untuk menemui Jules di jam 3 lewat 55 sore sebelum Jules harus rapat di jam 4 sorenya. Dia pun menemui Jules di jam yang sudah diberikan. Di sana, Jules terus terang kalau dia bukan orang yang menyenangkan diajak bekerja. Dan kalau Ben ingin pindah bagian, Jules mengizinkan. Namun Ben menolak untuk pindah. Lalu Jules bilang kalau di kantornya gak perlu berdana terlalu formal. Namun Ben menjelaskan kalau dia lebih nyaman dengan setelan jas. Kemudian Ben pun meninggalkan ruangan Jules. Besoknya, Ben menunggu email kerjaan dari Jules sambil membaca koran. Sampai seluruh karyawan pulang, dia gak ikut. Karena bosnya masih berada di kantor dan dia takut jung dapat email. Kesokannya, dia memulai harinya penuh semangat. Membantu rekan lain yang kesulitan. Dan belajar banyak hal baru dari rekannya yang lebih muda. Jason bahkan bertanya kenapa ia dicueke oleh Becky. Hanya karena sedikit kesalahan. Nah, pas Jason cerita, mata Ben teralih dengan seorang wanita yang kerja di About the Fit juga. Namun dia kembali ke Jason. Dan menyuruh untuk meminta maaf jika melakukan salah. Dan ungkapkan seberapa berartinya Beck untuknya jika Jason benar mencintainya. Ben akhirnya mendapat email. Dia menemui Beck. Dan disuruh mengambil jas milik Jules yang ketumpahan saus untuk segera dibersihkan. Di ruangan, Jules sedang diskusi dengan Cameron mengenai daftar nama CEO yang telah dibuat. Daftar nama tersebut mungkin dapat membantu Jules menjalankan perusahaannya. Termasuk Ben diberikan ke Jules untuk dia belajar dengan orang baru sebelum dengan CEO sesungguhnya nanti. Ben masuk ruangan dan izin membersihkan jas yang digunakan Jules untuk dibersihkan. Sedangkan Jules masih berat hati dengan rencana CEO baru yang akan memegang perusahaannya nanti. Hari baru dimulai lagi. Jules sangat terkejut. Meja yang penuh tumpukan sekarang begitu bersih. Ben lah yang membersihkannya. Ia sangat tahu cara membuat bosnya tersenyum setelah kemarin melihatnya sedih mengenai CEO baru. Ben mendapatkan pijatan dari bagian pemijat kantor bernama Fiona. Fiona ini adalah wanita yang berhasil mengalihkan mata Ben sebelumnya. Bahkan Ben diberikan kartu nama olehnya. Saat berkerja, Ben dan lainnya saling mengobrol mengenai Ben yang selalu cukur rambut di wajah. Hingga Davis yang kesulitan mencari apartemen untuknya tinggal. Saat menatap jendela, dia melihat Mike supir Jules yang sedang minum sesuatu. Dia pun turun untuk menghampirinya. Ben bilang dapat menggantikan sebagai supir sementara. Dan Mike bisa izin dengan alasan kurang enak badan. Mike pun melakukan hal tersebut. Akhirnya Ben lah yang mengantar Jules. Di mobil, Jules begitu sibuk dengan bisnisnya. Hingga tidak bisa terlalu lama telponan dengan sang ibu. Cameron juga menelpon untuk Jules menemui list CEO yang pertama. Ketika akan rapat dengan CEO, Ben akan menunggu bosnya kembali di luar. Dan saat kembali, Jules diberikan sob oleh Ben karena ia tahu sang bos lapar. CEO yang ia temui juga tidak begitu cocok dengan dirinya. Akhirnya Jules pun diantarkan pulang. Ben mengingatkan ke Jules kalau dirinya telah berhasil membuat perusahaan yang hebat. Dan Jules tahu apa yang ia harus lakukan. Saat masuk rumahnya, Jules disambut oleh suami dan anaknya. Matt suaminya menanyakan mengenai CEO yang ditemuinya. Namun Jules bilang kalau tidak cocok. Dan masih ada nama lain di daftar yang ada. Saat malamnya, Jules dan Matt jarang berbicara. Karena Jules selalu tertidur sebab kelelahan atau sibuk dengan kerjaannya. Sedangkan Ben, ia langsung menghubungi nomor yang Fiona berikan ketika di kantor. Pagi hari datang lagi. Ben terbangun karena telepon Becky. Ben dimintai tolong untuk menjemput Jules karena sang supir tidak bisa dihubungi. Di rumah Jules, ia disambut Matt dan disuruh masuk. Di sana ia berkenalan dengan Paige, anaknya Jules. Jules terkejut karena ada Ben di rumahnya pagi-pagi. Dia tidak mempermasalahkan dan akhirnya Ben mengantar Jules. Namun sebelum itu, Paige diantar ke sekolahnya lebih dulu. Saat di perjalanan, Jules email ke Cameron untuk memindahkan Ben ke bagian lain karena dia merasa terganggu. Setelah mengantar Paige, Jules ingin mampir ke gudang dulu untuk cek barang pesanan pelanggannya. Dari luar gudang, Ben memperhatikan Jules yang begitu aware dengan masalah packaging barang yang akan diterima pelanggannya nanti. Ketika di kantor, Ben menjalankan hari-harinya dengan rekan magang lainnya. Hingga malam tiba dan menyisakan Ben dan Jules. Jules begitu lelah dan menghampiri Ben untuk segedar mengobrol. Mereka membicarakan mengenai Jules yang rapat dengan kandidat CEO yang lagi-lagi masih gak cocok. Sampai membicarakan pekerjaan Ben sebelum pensiun sebagai vice president perusahaan buku telpon. Dan perusahaan Jules ini dulunya adalah gedung perusahaan Ben bekerja. Ben pun membandingkan ruangannya sekarang dengan ketika ia kerja dulu. Tempat tersebut bagi Ben seperti rumah. Walau kini sedikit berbeda, tapi tetap rumah baginya. Di sana Jules juga mengajarkan Ben mengenai Facebook yang baru dibuatnya. Obrolan mereka pun berakhir dan Jules bersiap untuk diantar ke rumah. Kesokan paginya, Jules terkejut karena bukan Ben lah yang menjemput. Karena Ben telah dipindah ke bagian lain. Supir baru ini begitu kacau dan membuat Jules yang mengambil kemudi. Jules menemui Ben dan meminta untuk kembali ke bagian lamanya. Jules juga meminta maaf karena awalnya ia memang canggung dengan Ben. Namun sekarang sudah tidak. Sekarang bahkan Ben mendapat meja di samping Becky. Dan sebelum dikirim ke dirinya, setiap email harus dicek oleh Ben terlebih dulu. Hal itu membuat Becky sedih karena posisinya terancam. Kemudian Ben menyuruh Jason untuk menenangkan Becky. Dan memberi sapu tangan agar Jason terlihat jentel. Ben juga membantu menenangkan. Kalau dia hanya meringankan pekerjaan Becky. Bukan ingin mengambilnya. Jules di ruangannya yang sedang memantau penjualan produknya dihampiri Ben. Dia memberi tahu kalau di beberapa wilayah produknya kurang laku karena terlalu mahal dan iklan yang dipasang kurang. Jules pun berterima kasih atas laporan tersebut. Ben tidak lupa bilang kalau laporan tersebut dibuat berkat batuan Becky. Dan dia perlu mengapresiasinya juga. Di rumah Ben, dia mengajak menginap sampai mendapatkan apartemennya tinggal. Keesokannya, Ben sudah di rumah Jules. Dia semakin akrab dengan Paige di sana. Di meja makan, Jules berencana ke San Francisco untuk bertemu dengan kandidat CEO lainnya. Namun Matt tidak dapat menemaninya karena harus menemani Paige ke sekolah. Akhirnya, Ben lagi yang menemui Jules nantinya. Ketika di mobil, lagi-lagi Jules yang sibuk dihubungi oleh sang ibu. Di teleponnya tersebut, Jules yang sedang stres agak terganggu dengan ibunya yang terlalu mencampuri perusahaannya. Hingga dia curhat ke Cameron mengenai ibunya. Namun karena buru-buru, gak sengaja kekirim tuh email ke sang mama. Dia tersadar dengan emailnya. Kemudian buru-buru minta pegawainya menghapus email. Namun sulit melakukannya. Ben pun memberi ide untuk membobol rumah sang mama dan mengambil laptopnya. Karena mendengar ucapan Jules kalau sang ibu sedang tidak di rumah. Dan akan mencek email ketika pulang kerja. Akhirnya, Ben, Jason, dan dua lainnya menuju rumah ibunya Jules. Jason akan standby di mobil. Sisanya akan mencari laptop di dalam. Mulailah mereka mencari kunci hingga menemukan laptopnya. Yos, laptopnya berhasil ditemuin. Namun, Davis panik karena alarm rumah yang berbunyi. Louis mencoba tenang dan menghapus email tersebut dan berhasil. Semuanya langsung keluar dan buru-buru pergi dari rumah milik ibunya Jules. Hari berganti. Ben dan Fiona semakin dekat. Mereka sebenarnya ada kencan makan siang. Namun batal karena harus menghadiri sebuah pemakaman. Setelah itu, keduanya pulang dan mengobrol di jalan. Mereka saling menjelaskan diri mereka satu sama lain. Dimulai dari Ben, kemudian Fiona mengikuti. Keduanya ternyata saling merasa suka saat pertama jumpa. Kesokannya, Ben disambut Matt di rumah Jules. Paige juga menangis karena ayahnya gak bisa nemenin dia ke sekolah. Karena alasan sakit. Kemudian ia meminta Ben mengantarnya ke sekolah dengan memohon. Akhirnya, Paige ditemani Ben ke sekolahnya. Saat sudah bersama temannya, gak lama dia mendatangi Ben lagi karena merasa gak enak badan dan mau pulang. Nah, sepanjang perjalanan pulang, mereka bermain tebak-tebakan. Namun, Ben gak sengaja ngeliat Matt bersama wanita lain di sebuah mobil. Dia jadi merasa gak enak mengataui hal tersebut. Ia pun sedikit menyindir Matt karena terlihat begitu fit. Tidak terlihat sakit sama sekali. Sedangkan Matt menanyai Ben mengenai pendapat tentang CEO baru nantinya. Dijawablah oleh Ben kalau Jules sebenarnya tidak setuju dengan CEO baru. Namun, dia melakukan hal itu untuk perusahaannya, para investor, dan agar memiliki waktu dengan suaminya. Ben hanya ingin bosnya bahagia apapun yang dia pilih. Saat kembali ke kantor, Ben begitu murung mengetahui apa yang dilakukan Matt pada bosnya. Jules dan rekan lainnya juga menyadari kalau ada yang berbeda dari Ben. Namun, Ben tetap mengatakan kalau tidak ada yang bermasalah. Hari selanjutnya, Ben dan Jules akan menuju San Francisco. Di pesawat, Ben mencoba berbicara dengan Jules. Dan dia ingin bersenang-senang tanpa harus membicarakan atau Jules harus sibuk dengan urusan kerjaannya. Saat sudah di hotel, ada alarm hotel berbunyi yang membuat para tamu keluar. Ketika masalah sudah selesai, Ben mengantar Jules ke kamarnya. Kemudian, Jules menawarkan Ben untuk mampir. Dan di sana, Jules mengajak Ben membicarakan masalah pernikahan. Ben menceritakan pernikahan dengan istrinya lebih dulu. Usia pernikahan mereka 42 tahun dan istrinya adalah orang yang sangat baik dan dicintai. Keduanya bahagia dan menunggu bersama. Jules begitu terharu, kemudian ia gantian cerita. Dia cerita kalau Matt selingkuh dengannya. Ia tahu itu belum lama karena gak sengaja baca chat di HP Matt dari selingkuhannya tersebut. Ben akhirnya cerita kalau dia juga tahu itu. Kemarin ketika mengantar Paige pulang, dia melihat Matt selingkuh. Dan merasa bersalah karena mengetahui hal itu. Jules belum siap kalau membicarakan itu dengan Matt. Karena takut dengan masa depan anaknya. Dan sadar diri kalau dia bukan orang yang asik bagi orang baru nanti jika harus pisah. Jules cerita begitu sedih disini dan berharap suaminya hanya hilaf. Akhirnya dia menyalakan TV agar merasa lebih tenang hingga dirinya tertidur. Besoknya, Ben menunggu Jules selesai meeting dengan kandidat CEO. Kandidat kali ini, dia begitu suka dan cocok dengan perusahaannya. Namun Jules akan menghubunginya kembali besok untuk keputusannya. Ben tahu kalau bosnya ini begitu berat melepas perusahaannya. Saat Jules sudah tiba di rumah, dia cerita ke Matt kalau CEO kali ini sudah cocok. Ia pun mengajak Matt mengobrol lebih dalam. Jules cerita kalau dia tahu mengenai Matt yang selingkuh. Setelah perbincangan tersebut, Jules sangat sedih mengetahui kenyataan tersebut. Dan Matt juga merasa sangat bersalah. Hari sudah berganti, Jules mampir ke rumah Ben. Di sana ia bertemu Davis dan pintu dibuka oleh Fiona. Lalu Fiona meninggalkan Ben dan Jules berdua. Jules terkejut sekaligus senang. Kini Ben dengan Fiona. Lalu ia bercerita ke Ben. Ia nggak akan menunda menelpon calon CEO barunya ini. Gantian Ben lah yang cerita. Kalau saat mengantar Jules ke gudang, dia melihat sosok pemimpin yang mengajari karyawannya membungkus paket dengan baik agar pelanggannya senang. Dan hal kecil seperti itu yang membuat perusahaan sangat sukses. Komitmen seperti itulah yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Ben, orang baru datang dengan pengalaman mereka. Sedangkan Jules orang yang paling tahu mengenai perusahaannya. Hal itu bagi Ben adalah sesuatu yang indah dan mengembirakan. Itu juga mimpi Jules yang berhasil diwujudkan. Ben meyakinkan lagi, apa dengan meruntuhkan mimpi yang telah dibangun itu membuat suaminya berhenti selingkuh. Jules mendapat banyak tamparan dari seorang Ben di sana. Ia berterima kasih karena menyadarkannya. Dan hal inilah yang dibutuhkan Jules. Obrolan selesai dan pergi ke kantor. Di sana, ia disambut dengan bunga dari Townsend, calon CEO-nya. Tiba-tiba, Matt datang ke ruangan Jules. Ia meminta agar Jules tidak melepas jabatan CEO-nya ke orang lain hanya demi dia. Matt juga mengatakan kalau dia sudah tidak menghubungi selingkuhannya. Kemudian minta maaf atas perlakuannya dan begitu menyesal. Ia begitu malu karena Jules hampir rela melepas apapun yang ia punya demi dirinya. Ia minta izin untuk mencintai Jules lagi. Mereka berdua begitu sedih dan akhirnya saling berpelukan. Ketika Jules ingin menemui Ben, dia ternyata pergi mengambil cuti. Jules pun menanyakan di mana Ben berada ke Fiona. Ben ternyata sedang di taman kota untuk relaksasi. Kemudian Jules diajak ikut relaksasi bersama. Kemudian film pun selesai. Nah, itu dia akhir cerita film The Intern. Wow, film yang bagus banget menurut kami. Banyak yang bisa dipelajari dari film ini. Rekomendasi deh buat kalian tonton fullnya. Durasinya yang 2 jam gak akan kerasa karena kita akan terbawa ke dalam cerita. Jadi gak akan bosen deh. Kemistri keduanya juga bagus banget. Di mana Robert De Niro dengan karakter ramah dan helpful. Sedangkan Anne Hathaway, wanita karir yang sukses namun merasa bersalah karena menomorduakan keluarganya. Buat kalian yang udah nonton filmnya, tulis dong pendapat tentang film ini. Makasih banyak udah ngikutin video dari Movie Rastis. Semoga sehat lalu dan berhasil mewujudkan mimpi kalian ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax